Assalamualaikum, halo teman-teman semua bertemu lagi dengan aku Caca nah oke teman-teman jadi tutorial part 2-3 aku kali ini ada yang beda nih dari tutorial part-part sebelumnya teman-teman, kira-kira apa yuk jadi tema part tutorial kali ini adalah furniture edition teman-teman yaitu aku akan kasih tau ke teman-teman semua tutorial dari barang-barang atau furniture yang ada di rumah nih teman-teman dan pastinya ini dari requestan teman-teman semua yang pernah request di video aku yang sebelumnya oke deh teman-teman daripada kalian penasaran yuk langsung aja kita ke tutorialnya let's go oke teman-teman requestan pertama cara membuat dispenser galon nah ini dia barang-barangnya yang dibutuhkan teman-teman jadi disini kita munculin dulu microwave ya teman-teman dari furniture kemudian teman-teman atur aja posisinya seperti yang ada di video nah jadi agak dipanjangin ke atas gitu nah nanti kalau udah teman-teman teman-teman disini ke cooking food lalu pilih yang baby bottle ya teman-teman nah ini dikebawahin aja dotnya supaya nanti gak keliatan gitu teman-teman nah teman-teman bisa ikutin lagi dijadiin seperti itu ya teman-teman jadi dotnya itu dikedalemin microwave lalu diglasin dan diwarna biru muda teman-teman nah kalau udah teman-teman tinggal ke furniture lagi lalu teman-teman cari yang voucher B ya teman-teman lalu dikecilin aja nih abis itu nanti teman-teman copy jangan lupa di centang yang tulisan same position ya teman-teman nah lalu teman-teman bisa ganti warna merah dan biru udah deh selesai oke teman-teman jadi ini tutorial 4 yang kedua yaitu cara membuat gas LPG nah disini aku buat 2 yang 3 kg sama yang 12 kg teman-teman nah ini adalah barang-barang yang dibutuhkan untuk membuat gasnya nah disini kita ketuk pake tub dulu ya teman-teman itu ada di primitive object teman-teman buat aja seperti yang ada di video dikecilin nah kemudian teman-teman munculin spare yang lingkaran seperti ini nah dikecilin ukurannya pokoknya ditaruh di atas tube ya teman-teman seperti itu kemudian teman-teman bisa kasihin lagi sama bawahnya supaya rapi nah kalau udah tubenya di copy ya teman-teman atau di clone jadi teman-teman gak usah buat lagi nah ditaruh di atas nah ini bisa teman-teman rapihin lagi nah nanti kalau udah rapi teman-teman ganti materialnya jadi gloss lalu warna hijaunya yang ini ya teman-teman nah dah yang 3 kg udah jadi nih teman-teman seperti ini nah jadi disini aku mau buat lagi yang 12 kg nah sama pake tub kemudian disini aku pakenya silinder teman-teman buat yang 12 kg nah teman-teman bisa ikutin yang ada di video sama ditaruh di atas tubenya teman-teman ikutin aja yang ada di video ya kemudian teman-teman munculin hemisfer buat taruh di atas silinder ya teman-teman nah pokoknya ini teman-teman rapihin ya teman-teman jangan sampai kayak ada keluar dari garis silindernya gitu loh nah kalau misalkan udah teman-teman copy lagi tub bawahnya digeser sampai ke atas nah kalau udah teman-teman semuanya diganti gloss lalu colornya diganti warna biru nah udah deh teman-teman gimana mirip gak kayak gas yang ada di rumah kalian oke teman-teman teman-teman oke teman-teman teman-teman ini tutorial yang ketiga yaitu cara membuat ring like teman-teman Nah jadi ini dia barang-barang yang dibutuhkan untuk membuat ring like nah disini teman-teman kita munculin dulu silindernya nah kemudian teman-teman bisa pasiin sama tinggi badan girlnya ya teman-teman Nah terus juga agak dikecilin lalu di copy jadiin ada dua nah ini buat kakinya teman-teman yang dikecilin ini Nah nanti teman-teman buat yang sebelahnya lagi teman-teman tinggal copy atau klon ya teman-teman tuh disitu Nah dijadiin seperti ini kalau udah warnanya nanti teman-teman ubah jadi warna hitam semua teman-teman nih dijadiin hitam semua lalu buat kaki belakangnya tinggal copy lagi-lagi dari kaki yang kedua tadi nah ditaruh di belakang gitu teman-teman nah pokoknya disini teman-teman rapin aja nah kalau misalkan udah rapi kita munculin tubi ya teman-teman nah tubenya dikecilin seperti ini lalu teman-teman bisa rotasi jadi seperti itu ya teman-teman nah kalau udah digeser aja diarahin ke yang tadi yang silinder tadi nah pokoknya teman-teman ikutin aja yang ada di video Nah kalau udah kayak gini teman-teman tinggal copy tubenya agak ditebelin buat di belakangnya itu teman-teman dan nanti di belakangnya warna hitam yang depannya itu warna gloss ya teman-teman warna putih terus materialnya gloss lalu disini kita pakai wall nah buat di atasnya sini teman-teman kayak buat naruh HPnya gitu loh nah oke kalau udah teman-teman kita munculin lagi tub nah ini buat di batang ini ya teman-teman batang ring lightnya nih seperti ini lalu diganti aja warnanya samain hitam terus di copy di hituin ke yang tengah ya teman-teman nanti kalau udah kita pakai hemispere hemispere nah buat di yang tengahnya nah kecil aja ya teman-teman lalu nanti jangan lupa diubah lagi jadi warna hitam kalau udah udah disini kita pakai gede garden outdoor air ilumin ilumin lain 03 ilumin lain 03 ya teman-teman nah ini teman-teman pasin aja sama yang lingkarannya lalu diubah warnanya teman-teman sesuai sama lampu yang kalian mau nah disini aku pengen lampunya rainbow ya teman-teman jadi warna-warni gitu nah biar gampang teman-teman nanti di kloning-kloning aja atau di copy teman-teman jadi nggak usah buat dari awal lagi nah kalau udah hasilnya akan seperti ini teman-teman tuh gimana mirip nggak teman-teman sama ring like da udah deh Terima kasih telah menonton Tutorial yang keempat yaitu cara membuat TV tabung Dan ini adalah barang-barang yang dibutuhkan untuk membuat TV tabung Nah jadi teman-teman disini aku pakai TV rak dulu Buat nanti nopang si TV tabungnya ya teman-teman Nah disini untuk materialnya bebas setelah teman-teman Sesuai selera teman-teman gitu Lalu kalau udah teman-teman disini di primitive object Munculin cube ya teman-teman Lalu digeser ditaruh di atas TV rak Nah pokoknya ini teman-teman kecilin aja ukurannya sesuai yang ada di video Nanti kalau misalkan udah sesuai teman-teman ganti yang warna hitam Lalu di copy dikecilin lagi untuk bentuk tabungnya di belakang itu Lalu disini aku pakai warna abu-abu teman-teman Nanti kalau udah Teman-teman copy cube yang ada di depan yang hitam tadi Abis itu dipipihin ya teman-teman Nah bentuknya jadi seperti ini Lalu dimundurin dipasihin sama yang itu Yang hitam tadi gitu Kemudian teman-teman tinggal Pokoknya ikutin aja yang ada di video ini ya teman-teman Nah ini teman-teman rapihin Kalau misalkan udah teman-teman copy lagi Lalu dikedepani lagi Tapi ini materialnya yang metalik ya teman-teman Nah pokoknya teman-teman bisa ikutin yang ada di video ini Nah kalau udah pas Nanti teman-teman ubah materialnya jangan lupa metalik Nah kalau udah teman-teman copy lagi Lalu dikecilin ukurannya seperti itu Dimundurin buat kayak tombol-tombolnya gitu loh teman-teman Tau kan yang di TV tabung suka ada tombol-tombolnya gitu di bawahnya Nah fungsinya untuk itu teman-teman Nah kalau udah disini kita di garden outdoor Kita pilih yang pole atau pok Disini teman-teman kecilin aja ukurannya Buat antenanya gitu loh teman-teman Nih jadi antenanya seperti ini teman-teman Dari pole Nah udah deh Kalau udah teman-teman Jangan lupa buat tombol on-offnya Itu pake ini ya teman-teman silinder Nah ini pake silinder Lalu dikecilin aja ukurannya Sampai seperti itu ya teman-teman Lalu di geser Ke sebelah tombol yang kotak-kotak-kotak itu ya teman-teman yang hitam Nah kalau kayak gini udah deh selesai teman-teman Oke teman-teman tutorial yang kelima cara membuat lemari pakaian Dan ini barang-barang yang dibutuhkan Nah teman-teman disini aku bukan Ngasih tau untuk membuat lemari pakaian Tetapi aku juga ngasih tau cara ngisi lemari pakaian gimana teman-teman Nah disini pokoknya kita Munculin dulu closet Atau lemarinya kayak gini ya teman-teman Nanti kita akan modif Nah ini pake chest of drawers 1 Lalu nanti closet atau lemarinya lagi Di clone ya teman-teman Jadi ada dua Lalu yang si chestnya ini itu di tengah-tengah Nah kalau udah kita glossin semuanya Nah nanti colornya diganti aja Sesuai selera teman-teman sih ini Nah karena aku lagi suka warna abu-abu Jadi aku pake warna abu-abu muda gitu teman-teman nih Dan aku nyesuaiin juga sama wallpaper belakangnya Nah ini kita pake wall ya teman-teman Buat di belakang sini Nah nanti Ini tuh buat kaca gitu teman-teman Nah ini kita clone lagi wallnya Kita kecilin ukurannya Lalu diganti materialnya jadi metallic Buat kaca gitu teman-teman Nah nanti kalau misalkan udah Teman-teman disini munculin aja board Jangan lupa Pisiknya dihilangin centangannya Lalu teman-teman bisa Tempatin Seaboardnya ini Seperti yang ada di video teman-teman Pokoknya aku buat tiga tingkat gini Untuk naruh barang-barang gitu Nah ini warnanya juga diganti Sesuai selera teman-teman Oke Kalau udah Aku mau buat di bagian atasnya nih teman-teman Jadi tinggal copy aja Yang tingkat yang paling atas itu teman-teman Dikopi Lalu dilebarin deh Nah kalau udah Nanti kita Isi lemarinya Nah disini kita buka dulu lemarinya Disini ceritanya itu Aku pakai zabuton ini Buat baju-baju yang dilipat di bawah gitu teman-teman Nih Jadi itu pakai baju Eh pakai baju Pakai zabuton Buat Kayak baju gitu teman-teman Nah Ini tuh Lemarinya untuk terus teman-teman Jadi teman-teman Tinggal klik action lagi aja Untuk membuka Nah disini juga aku pakai silinder Buat kayak gantungannya gitu Duh ketutup mulu Nah udah Dilebarin aja Dipasin Sama dalam lemarinya Kalau udah Kita ganti warna putih Kayak hitam Hitam aja bagus Kalau udah disini Baju gantungannya Aku pakai Comforter teman-teman Nih Atau teman-teman juga bisa Pakai yang kurten ya teman-teman Tapi lebih bagus pakai Comforter sih teman-teman Atau selimut ini Nah udah deh Nah sekarang aku mau ngisi Di bagian sini Kalau disini sih Seterah ya teman-teman Bisa naruh Barang-barang apa aja Disini aku ceritain Ini tuh kayak Makeup gitu loh Nah kemudian Ini juga bisa Buat kayak Diffuser ya teman-teman Atau pengharum ruangan Ditaruh disini Nah pokoknya Untuk menghiasnya ini Setelah selera teman-teman Sesuai selera teman-teman Maunya kayak gimana Udah Udah deh Selesai Oke teman-teman Ini tutorial yang terakhir Yaitu cara Membuat kasur tingkat Teman-teman Nah nih Jadi caranya itu Teman-teman Untuk barang-barangnya Dulu ya Kalian yang dibutuhin Adalah ini Nah jadi disini Teman-teman munculin dulu Bed 01 Nah kemudian Diganti warnanya Disini aku pake warna hitam Lalu Kita pake wall Oh iya ini Kasur tingkatnya Versi aku ya teman-teman Jadi teman-teman Boleh deh Ikutin Nah disini Untuk materialnya Sesuai selera teman-teman Aja sih Pokoknya kayak gini Teman-teman bisa ngeliat Nah disini tuh Aku pake floor ya Diganti lagi materialnya Garis-garis gitu Nah dirapihin Habis itu Dikopi yang wall tadi Dipindahin ke Depannya gitu Teman-teman nih Lalu dikecilin Nah kalau udah berbentuk Seperti ini Aku mau buat Tangganya dulu nih Eh nanti dulu Aku mau ngasih Selimut dulu Nah Dan sekarang Kita buat tangganya Disini tangganya itu Aku gak pake yang Dari Sakuranya Langsung ya teman-teman Aku buat manual Dari cube Jadi teman-teman Bisa ikutin Caraku Nah seperti ini Teman-teman Wah teman-teman Rapin aja Nah materialnya Diganti Sesuai selera Teman-teman Kalau udah Kita copy wallnya Lagi Disitu Buat yang kecil Lalu kita Pilih yang Fence Eh sih ya teman-teman Yang baru Aja di update nih Materialnya Yang baru ya teman-teman Ditaruh Buat kayak Batasnya gitu loh Teman-teman Biar gak jatuh Kalau tidur di atasnya Nah gitu Lalu kita kasih Bat Satu Nah Kalau udah Jangan lupa Kita kasih selimutnya juga Nah gini deh Teman-teman Kalau misalkan Udah Ini sebenernya sih Udah jadi Kayak gini doang Lalu Kita ini bisa Ngehiasnya Sesuai selera Aja sih Sini aku pake Karpetnya Dari Cek Kret Mat Apa itu Pokoknya Udah gitu Terus Hiasannya ini Aku pake Pentagonal tube Nah Gini teman-teman Nah ini Kalau misalkan Teman-teman Mau skip Skip aja Karena ini Aku lagi buat Hiasan-hiasannya Gitu loh teman-teman Nah udah deh Gimana teman-teman Gampang kan Buat kasur Tingkatnya Teman-teman Nah Ayo Coba teman-teman Buat Abis itu Kalau udah buat Teman-teman Tag IG aku ya Teman-teman Upload di Di story IG Abis itu Tag IG Aku yaitu Di Cicet Underscore Official Udah Selesai Nah itu dia Teman-teman Beberapa Tutorial Tutorial Dari aku Untuk Special Furniture Edition Dan Semoga Tutorial Tadi Dapat Berguna Untuk Teman-teman Semua Dan Untuk Teman-teman Yang mau Request Tutorial Boleh banget Nih teman-teman Tapi Jangan lupa Teman-teman Tambahin Hashtag Tutorial Cicet Nanti Akan Aku Buatkan Di Tutorial Part Berikutnya Teman-teman Oke Sampai Sini Dulu Aja Video Tutorial Dari Aku Jangan Lupa Subscribe Channel Aku Teman-teman Dan Dukung Aku Menuju 100.000 Subscriber Oke See you See you On the Next Tutorial Dadah Bye Bye Teman-teman AM As Aja As Am Am selamat menikmati selamat menikmati